Sunan Gunung Jati selama hidupnya memiliki beberapa orang putra dan putri dan salah satu putrinya itu bernama atau dinamai Ratu Winaon Ratu ini pemirsa nantinya menikah dengan pangeran atas angin dan dari pernikahan keduanya itu nantinya melahirkan ulama-ulama atau mubale-mubale terkemuka yang turut menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa Adapun urayan lengkap mengenai Ratu Winaon dapat Anda simak dalam penjelasan berikut ini Ratu Winaon adalah salah satu putri Sunan Gunung Jati yang lahir dari Njimas Kaunganten merupakan istri kedua Sunan Gunung Jati Ratu Winaon menurut naskah carita Purwaka Carubanagari lahir pada tahun 1477 beliau juga dikisahkan sebagai adik kandung daripada pangeran Ibu Ratu Winaon atau Maulana Hasanuddin yaitu tokoh yang di kemudian hari menjadi Sultan Banten pertama Ibu Ratu Winaon merupakan anak dari Sang Surosuan Sementara Sang Surosuan sendiri adalah orang yang di kemudian hari menjabat sebagai Pucukumun Banten atau menjabat sebagai Raja, Raja Bawaan Pajajaran di Banten Selain itu Sang Surosuan juga merupakan anak Prabu Sidiwangi dengan Kentring Manik Mayang Sunda yaitu salah satu istri Prabu Sidiwangi Selain itu Sang Surosuan juga ini pemirsa dikisahkan merupakan adik kandung daripada Sang Surawisesa Sementara Sang Surawisesa ini pemirsa merupakan Raja Pajajaran kedua pengganti Prabu Sidiwangi Selepas Sang Surosuan wafat, kedudukan Pucukumun Banten digantikan oleh anaknya yang bernama Sang Suranggana dan Sang Suranggana ini yang punya adik namanya itu Nimas Kawungan Ten itu dan nantinya Nimas Kawungan Ten itu dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati atau dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah Menurut Naskah Carita Purwaka Calubanagari bahwa perkawinan antara Nimas Kawungan Ten dengan Sunan Gunung Jati ini terjadi pada tahun 1475 Masehi Ratu Winaun ini pemirsa kemudian dinikahi oleh Pangeran Atas Angin yaitu seorang pangeran yang berasal dari Negeri Atas Angin Negeri ini menurut sebagian orang itu adalah Negeri Minangkabau sementara sebagian lainnya menduga bahwa Negeri Atas Angin itu sekarang yang dikenal dengan Daerah Jambi dari perkawinannya dengan Pangeran Atas Angin Ratu Winaun nantinya melahirkan 5 orang keturunan yang pertama diberi nama Abdullah yang kedua diberi nama Sulaiman yang ketiga diberi nama Ahmad atau juga dikenal dengan Tuhan Idrus Terus Salam yang keempat yaitu dinamakan Muhammad yang nantinya juga dikenal dengan Tuhan Gudi Pulau dan yang terakhir anak yang terakhir itu berjenis kelamin wanita dan nantinya putri tersebut itu dinamakan Fatima meskipun Ratu Winaun dikisahkan tinggal di Negeri Atas Angin atau Pulau Sumatra makam beliau ini sekarang dapat dijumpai di Jawa Timur pemirsa tepatnya di Desa Swadesi Camatan Bangil Kabupaten Pasuruan masyarakat setempat secara turun-temurun menyebut makam tersebut itu merupakan makam Ratu Winaun tetapi orang berah tersebut juga mengenal putri tersebut atau Ratu Winaun itu dengan sebutan Syarifah Khadijah jadi nama lain daripada Ratu Winaun ini pemirsa dalam catatan masyarakat setempat adalah Syarifah Khadijah jadi demikian saja pemirsa penjelasan mengenai Ratu Winaun putri Sunan Gunung Jati sub indo by broth3rmax